Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Tuhan, kembali jumpa dengan saya, Pendeta Johan Subakyo. Kali ini kita akan merenungkan sebuah renungan singkat tentang sikap hati yang benar menyambut Natal. Bacaan kali ini terambil bacaan Injil daripada Lukas Pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 hingga 38. Lukas Pasal pertama, ayat ke-26 hingga 38. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus Dalam bulan ke-6, Elohim menyuruh Malekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tika Malekat itu masuk ke rumah Maria, Ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Kata Malekat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Semuanya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yeshua atau Yesus. Ia menjadi besar dan disebut anak El-Elyon, Ala yang maha tinggi. Dan Tuhan ala akan mengarunikan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub, Sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malekat itu, Bagaimana kak itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab Malekat itu kepadanya, Roh kudus akan turun ke atasmu, Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah, Atau putra Elohim. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, Dan inilah yang keenam bagi dia, Yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malekat itu meninggalkan dia. Amin. Berbagilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, Menyimanya dalam hati, Dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Tuhan, Apabila kita berbicara tentang Natal, Maka seluruh dunia merayakan Natal di dalam kemeriahannya. Walaupun setahun belakangan, Kita harus melewati Natal di momen pandemi ini. Tetapi bisa kita lihat, Seperti di pusat-pusat perbelanjaan, Di departemen store, Di hotel, Di rumah makan, Banyak sekali ornamen Natal. Bahkan tidak sedikit dari kita yang merayakan Natal, Dengan berbagi hadiah dengan orang yang kita kasihi, Makan malam spesial bersama orang-orang yang kita kasihi, Dan keluarga terdekat kita, Saling bertukar gaduh, Dan lain sebagainya. Namun, Sesungguhnya menjadi refleksi kita bersama, Apakah makna dari Natal itu sendiri? Bapak-Ibu saudara kekasih Tuhan, Nasirman Tuhan yang telah kita baca tadi, Kita mendengar berita Natal yang paling awal, Yaitu pada masa Advent, Atau persiapan menyambut Natal, Yakni, Datanglah Malikat Gabriel kepada Bunda Maria, Menyampaikan pesan, Bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang putra, Seorang anak, Dari Elohim yang maha tinggi, Dialah Yesuah Hamasiyah, Pernah busan penyelamat kita. Bapak-Ibu saudara kekasih Tuhan, Apabila kita merefleksikan, Kesterhanaan wal mula dari pada Natal ini, Kita akan mendapati, Bahwa seluruh isi Alkitab, Sebenarnya selalu berbicara tentang kasih, Sebab Elohim itu adalah kasih, Bahkan, Ketika kita baca, Mulai sejak beresit pasal yang pertama, Atau kejadian pertama, Relasi daripada Bapak Putra Roh Kudus, Adalah komunian, Of Love, Bagaimana pribadi Tuhan, Elohim Bapak, Elohim Putra, Elohim Roh Kudus, Dari semula, Bahkan sejak sebelum penciptaan, Itu hidup di dalam kasih, Dia adalah Allah yang omnipotent, Allah yang sedemikian perkasa, Elohim yang sedemikian hebat, Sekaligus yang imanen, Yang ada dekat bersama-sama dengan kita, Dan selalu saling mengasihi, Dan kasih yang sama ini diwujudkan, Diejawantakan, Dengan menciptakan kita manusia, Dimana kan manusia seharusnya menjadi saluran kasih, Itulah sebabnya ketika manusia pertama, Adam jatuh ke dalam dosa, Maka ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, Karena hidup besar, Kasih Elohim akan dunia ini, Sehingga mengatakan putra tunggalnya, Sebab setiap yang percaya kepadanya, Tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal, Natal itu selalu berbicara tentang kasih, Bapak ibu saudara kekasih Tuhan, Bahkan karena kasih ini, Maka Tuhan tidak pernah mengontrol manusia, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya, Tuhan tidak pernah mendakwa, Menghakimi, Bahkan mengintimidasi, Sebab setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih, Sementara itu di lain pihak, Iblis, Atau Samael, Atau Malaikat jatuh itu, Yang dari awal mulanya, Justru selalu mengintimidasi, Selalu memanipulasi, Dan mendominasi, Namun Tuhan, Selalu datang untuk membawa kehidupan, Dan kehidupan dalam segala kelimpahannya, Seperti yang tertulis di Yohanes 10, Ayatnya yang ke-10, Maka pelajarannya Bapak ibu saudara, Kita tidak boleh mengontrol orang, Kita tidak boleh mendominasi, Bahkan memanipulasi orang, Untuk kepentingan kita, Karena itu adalah sifat-sifat dari si jahat, Sang pendusta itu sendiri, Bukan sifat daripada Tuhan, Saya mencatat dari Alkitab, Ada tiga pelajaran kehidupan, Yang bisa kita pelajari di Natal, Yaitu yang pertama adalah, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ekat, Hai Israel, dengarlah, Elohim Tuhanmu itu esah, Kasihilah Elohim Tuhanmu dengan senap hati, Dengan segenap jiwa, Dan segenap kekuatanmu, Itu hukum yang pertama, Bapak ibu saudara, Nah, mengasihi Tuhan ini, Diwujudkan dengan apa? Dengan yang kedua, Mengasihi diri kita sendiri, Kenapa mengasihi diri kita sendiri, Pak? Apakah ini kasih yang narsistik? Kita meninggalkan diri kita sendiri? Oh tidak, Bapak ibu saudara, Aku kekasih, Tetapi, Tidak mungkin, Kita bisa mengasihi sesama, Kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri, Kalau kita masih hidup di dalam self-pity, Kalau kita masih hidup di dalam keminderan, Minder itu ada dua, Minder yang menjadi megalomania, Atau kesombongan, Atau minder yang memang rendah diri, Tetapi sama-sama minder sebenarnya, Tetapi kita ketika menyadari, Posisi kita, Identitas kita, Yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, Di hadapan Bapak kita, Maka sesungguhnya, Itu adalah awal yang baik, Untuk pemulihan dari gambar diri kita, Ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri, Maka kita pun, Sanggup mengasihi orang lain, Seperti, Mengasihi diri kita, Karena tidaklah mungkin, Kita memberikan kepada orang lain, Barang apa yang kita tidak punya, Apabila kita mempunyai kasih, Maka kita bisa memakikan kasih ini, Kepada sesama, Lalu poin yang ketiga, Saya mencatat di sini, Bapak ibu saudara, Yaitu bahwa, Kasih dengan Tuhan, Itu mengeja wanta, Kasih kita, Kepada sesama, Ya, Seperti, Kita mengasihi diri sendiri, Dan, Kasih kita, Kepada alam, Benar, Kasih, Kepada alam, Bapak ibu saudara, Kekasih Tuhan, Beresiti yang pertama, Atau kejadian yang pertama, Ayatnya 26 hingga ke 28, Seringkali, Salah, Ditafsir oleh banyak anak Tuhan, Kekasih Tuhan, Banyak orang Kristen, Sebab kita harus mengeksploitasi alam, Kita harus mengusahakannya, Bahkan cenderung akhirnya merusak, Karena di dalam prosesnya, Ketika mengelola alam ini, Justru, Dikuasai oleh keserakahan, Bukan dengan kasih, Padahal Tuhan jelas mengingatkan, Ketika kita sanggup mengasihi, Ketika kita dimampukan untuk mengasihi alam, Maka berkat Tuhan itu mengikuti kita, Saya tutup dengan kesaksian singkat, Bapak Ibu Saudara Kekasih, Banyak sekali, Natal tahun lalu, Dikikik kita harus melewatkan bersama, Dengan di rumah saja, Karena pandemi, Banyak orang yang, Bahkan orang Kristen, Yang hidup di kota itu, Mengalami stres, Depresi, Tertekan, Batinnya, Karena tidak siap, Dengan pandemi, Yang Tuhan sampai kapan, Tuhan ibadah, Kenapa online terus, Sementara di lain pihak, Apabila kita ke pedesaan, Bapak Ibu Saudara, Ke daerah pegunungan, Banyak sekali, Muka-muka yang bahagia, Ya, Karena para petani, Para penggarap kebun ini, Mereka berinteraksi dengan alam, Mereka mengelola alam, Dan mereka hidup kasih, Dan selaras dengan alam, Mereka berkumpul dengan, Sapi, Lembu, Kambing, Domba, Ternak, Anjing pengembala, Dengan, Tanah, Artinya yang, Kakinya tanpa alas kaki, Langsung menginjak tanah, Menyentuh dedaunan, Darah gunungan yang segar, Darah pedesaan yang segar, Menanam sayur, Terpapar sinar matahari, Yang cukup, Seharian, Bapak Ibu Surah, Kekasih Tuhan, Seperti yang dikatakan, Di kitab kejadian, Manusia itu diambil, Dari debu tanah, Maka demikian juga hidup kita, Ketika kita sudah tidak selaras, Dengan alam, Kita tidak pernah berinteraksi, Dengan alam, Maka dipastikan, Ada yang rusak, Ada yang tidak konek, Manusia tidak bisa loh, Bapak Ibu Surah, Hidup 24 kali 7, Itu hanya dengan beton, Atau bahkan di hutan beton, Di kota besar, Ada waktunya, Kita perlu retret pribadi, Kita kembali ke alam, Mungkin kita main ke pantai, Merasakan deburan ombak laut, Kaki kita menginjak pasir, Bermain dengan penyu, Atau, Dengan banyak anjing-anjing di pantai, Seperti di Bali, Bapak Ibu Surah, Ataupun kita ke pedesaan, Kita ke pegunungan, Kita mungkin ke puncak, Kita berinteraksi, Dengan penduduk setempat, Yang menanam sayur mungkin, Yang mengelola kebun, Kita jalan-jalan, Rasakan itu menginjak tanah, Kita memeluk, Kita rasakan, Bahwa betapa, Tuhan ini benar-benar memerkati alam ini, Betapa kita manusia, Bahkan kita juga orang Kristen, Anak-anak Tuhan, Orang Percaya, Seringkali lupa, Hidup harmoni dengan alam, Bahwa kita bertobat, Bapak Ibu Sudara, Bagaimana kita mengasihi alam ini, Bagaimana kita mengasihi hewan, Dan tumbuhan, Karena ketika kita mengelolakan, Alam dan tumbuhan, Kita mengelola, Dan, Mengusahakan kesejahteraannya, Maka berkat Tuhan itu mengalir, Semakin dahsyat dalam hidup kita, Mengapa? Karena sebenarnya, Kita diciptakan dari debu tanah, Yang dihempusi oleh ruah, Ternafasnya, Dari Bapak, Sehingga ketika kita tercabut, Daripada alam, Yaitu ya, Debu tanah itu, Dari ereks ya, Bumi ya, Bahasa Ibraninya, Maka, Jadi pastikan kita akan mengalami sakit, Baik mungkin itu sakit dalam jiwa, Maupun dalam fisik, Maka daripada itu, Biarlah lewat perenungan singat ini, Kita kembali menyelaraskan hidup kita, Seturut dengan gendak Bapak, Sorgawi, Kita selaras dalam hubungan dengan sama, Kasih kita, Setelah pulih diri kita sendiri, Kita menyeredentas sebagai anak-anak Elohim, Kita bisa mengasihi sesama, Seperti mengasihi diri kita sendiri, Lantas, Lewat kasih kita kepada sesama, Kita mengasihi alam, Kita mengusahakan kesejahteraan alam, Kiranya renungan natal singkat ini, Boleh menguatkan, Saya dan saudara, Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Kekasih Tuhan, Saya ucapkan, Selamat Natal, 2021, Dan selamat, Tahun Baru.